Berani, jangan takut, bisa jadi itu semangat yang ditumbuh kembangkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berani, jangan takut, cocok untuk sebuah petarung supaya tak perlu memikirkan siapapun lawannya apakah lebih besar badannya. Berani, jangan takut, itu harus dimiliki oleh setiap tentara prajurit sejati. Jadi, berperang tanpa memandang musuh siapa, tapi harga diri dan kemerdekaan harus dipertahankan untuk mencapai kehormatan dan kemenangan. Peperangan tak akan ditinggalkan. Berani, jangan takut, tapi kali ini saya akan mengajak Anda untuk berani berpikir dan jangan takut berpikir. Berani berpikir adalah memikirkan sesuatu yang mungkin belum terpikirkan selama ini. Mencoba kemungkinan bisa menyelesaikan sekalipun tanpa gambaran kemungkinan yang menakutkan. Berani berpikir akan membuat diri Anda menjadi terlatih, otak terus berolahraga, menemukan kelincahan-kelincahannya. Berani berpikir akan membuat Anda menjadi orang yang penuh dengan ide. Berani berpikir membuat Anda menjadi kaya raya, memikirkan banyak hal dalam kehidupan ini. Jangan takut berpikir, karena orang yang takut berpikir selalu kecewa terhadap fakta dan melarikan diri bersembunyi. Akhirnya hanya menjadi pecundang yang menyedihkan. Berani berpikir akan membuat Anda berani mengolah diri, mengelaborasi apa yang ada, menemukan keunggulan-keunggulan yang terpendam. Berani berpikir sudah seharusnya. Karena itu, jangan hanya berani berkelahi dan mengadu kekuatan otak, tapi beranilah untuk berpikir mengadu kekuatan otak. Bukankah itu menyenangkan? Selamat berani untuk berpikir, tak hanya berani untuk menembak. Selamat untuk berani berpikir, tak hanya berani untuk merusak. Selamat berani untuk berpikir, dengan demikian Anda belajar menjadi manusia yang berharga. Takut berpikir itu menyedihkan, karena membuat hakikat kemanusiaan yang seharusnya mengelola alam semesta akan hilang dan tak kelihatan. Semoga Anda bukan orangnya. Selamat untuk menjadi pemberani, tapi dalam berpikir. Bersama saya, Bikman Sirait.